Hai baik Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'i kumahati yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan pelajaran bahasa Arab sekarang kita masih di bab bab 10 ya dimana hewarnya sudah kita baca pada pertemuan yang lalu dan ke tamarin latihan pertama juga sudah kita buat PR sebagiannya mungkin kita bahas aja nomor satu di sini bacaannya apa teh Mas Muki ya sebenarnya ini bisa juga Mas Muka Mas Muka bisa tapi lebih cocoknya Mas Muki karena kan nanti jauh tetes jawab semuanya pakai nama sendiri akan Mas Muki ismi siapa kemudian yang paling banyak salahnya A indaka akun alaka akun naam li akun karena misalnya tiga ya berarti salah salah satu ikhwatin ini juga salah satu ikhwatin atau ikhwan ini jawaban benarnya kalau tiga nah jadi ada yang jawab selain ini jadi jawabannya salah dan ini enggak perlu berkecil hati dulu karena memang kita belum belajar ini yang baru kita kita pelajari satu ya akun wahidun sama ukhtun wahidatun nah baik sekarang nomor 11 ya teh yang belum dijawab sebelas 12 dari 11 Ustadz sebelas PR 1 sampai 10 doang coba kita jawab bareng A indaki daftarun naam naam indi daftarun indi daftarun abu kita jirun la la abi abi la . . Insinyur Mohan Disun Mohan Disun Atau kalau karyawan Muwab Dofun Muwab Dofun Muwab Dofun Muwab Saya ketik dulu Muwab Tadi bawa jawabannya La apa La La Abi Gak ayah saya Seorang karyawan misalnya Ustaz boleh nanya Kalau amilun itu Amil Itu juga karyawan Bekerja Iya amil tapi masih lebih umum Pekerja Iya Kalau muwab Dofun itu Lebih karyawan kantor gitu Karyawan Iya Baik Terus Jawabannya gimana Teh Minal Hindi Iya huwa ya Nah ini dari 13 Sampai berikutnya Ini sudah ada kaitannya Sama teks di atas Iya Ma luwab Dofun Hua Lugotuhu Al-Arobi Gak pake Iya gak pake Hua lagi Langsung Lugotuhu ya Tuhul Lugotuhul Al-Arobi Ya Aina Abu Aina Abu Bapaknya dimana Abu Kalau sesuai teks di atas Oh sesuai teksnya Abu Apa ya Abi Abi Abuhu Vil Kuwaiti Aina Umuhu Umuhu Vil Kuwaiti Aydon Aydon Ma'a Abihi Ma'a Abihi Iya Pelan-pelan atut Oh Ini ngikutinya Ini Iya Cepat ya teks Saya nulis ustad Sudah kesebelahnya lagi Iya Nanti dia Nanti aja dicatat Teh Iya Baik Terus nomor 17 Min Aina Hamzatu Dari mana Hamzat Hua Minal Yabani Ya Hua Minal Yabani Ya karena ada Min disini Berarti Minal ya Semua ini Jawabannya ada Di atas ya teh Tinggal dipindahin aja Nanti Aina Abuhu 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 Vil Yabani Vil Yabani Aina Zain Abu Iyafil Iroki Aina Zaujuh Zaujuh Vil Iroki Aidon Aidon Aza Zaujuh Mudar Rison Zaujuh Muhandisun Muhandisun Barakallahu Belum apa-apa Nanti dipindahin aja Di atas teh Ada jawabannya Heran Insyaallah Baik Nomor dua Langsung Do' Do' Letakkan Pada tempat kosong Berikut Do' Mir Hu Atau Ha Letakkan Pada Tempat kosong Berikut Do' Mir Hu Atau Ha Do' Ya Seharokatin Fil Farohi Farohi Tempat kosong Fima Hali Al-Domiro Hu Auha Ha Haik Kalau Hu ini Dia turunannya Dari Tomira Pateh Hu 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 Jadi dia Ya Nya Kalau Ha Turunannya Dari Iya Jadi perempuan Baik Nah Langsung Ke Giliran Masing-masing Ke Telili Yang pertama Tafatolite Azihil Bintu Polibatun Ismuha Zainabu Baik Ya Ismuha Berarti Karena Kenapa Tafalihai Karena Dia Kembali Ke Bintu Perempuan Nah Barakallah Fik Berikutnya Rokam Isnain Ba Irmu Tafal Tali Tafalihai Tafalihai Ismuha Ismuha Abdullah Barakallah Barakallah Ahsanti Rokam Arba Taya Cici Tafalali Rokam 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 Ismuha 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 Seorang Dokter Dan Saudaranya Saudarinya Dan saudarinya Perawat 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 Ya Kenapa Tadi yang Teteh Nomor Pertama Baca Itunya Aja Arabnya Aja Lupa Teteh Belum Tarjimi Jadi Hadhil Bintu Polibatun Ismuha Zainabu Jadi Anak Perempuan Ini Seorang Pelajar Namanya Zainab Iya Barakallah Jadi Rokam Sittah T Didi Nah Amistad Khoroja Muhammadun Minal Fasli Wah Khoroja Ma'ahu Jamiluh Ah Santi Zateh Zamiluh Zamiluh Kalau Ja Nanti Jamil Artinya Beda Jadi Cantik Iya Nah Tafal Balik Terjimi Muhammad Telah keluar Dari Kelas Dan Bersamanya Keluar Teman-temannya Iya Dan telah keluar Bersamanya Temannya Teteh Dia Tunggal Tunggal Temannya Baik Teteh Ini Nomor 5 Nomor 3 Datangkan Lima Pertanyaan Seperti ini Dan Lima Jawaban Seperti ini Ya Seperti Contoh Di bawah Apakah Anda Punya Pulpen Ya Saya Punya Pulpen Nah Masing-Masing Buat Ini yang Saya Panggil Rokom Saba Tvv Tafal Tvv Ustaz Afwan Iropnya Yang Khomsah Itu Khomsah Khomsah Yang mana Ya Khomsah Nasop Ya Nasop Karena Maffu Lebih Baik Tvv Tafal Tvv Kolahnya Seperti ini Tapi yang diganti Kolam Jangan Pakai Kolam Lagi Lima Satu Nanti Yang kedua Yang berikut Lagi Kalau Tanya Satu Orang Jawab Jawab Nomor Delapan Teani Teani 6 Ada Ada Teani Ya Jawab 6 6 Baitu Tadinya Baitun Baitun Ya Ya Jadi Ditanya Tvv Diulangi Tvv Pertanyaannya Dijawab Tvv 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 Ya Kenapa Pertanyaannya Pertanyaannya kan A Indaka Jawabannya B Bukan Indika Gitu loh Indaka Bukan Dijawab Oh 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 Di sini Di sini Maksudnya Anta Anta Kamu Apakah Anda Punya Pulpen Indi Saya Ini Ini Saya Saya Ini Artinya Saya Saya Tvv 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 Apakah Anda Punya Pulpen Ya Anda Punya Pulpen Baik Tvv Buat Pertanyaan Sekarang Nanti Dijawab Sama Tv Diganti Kolamnya Tv Oh Saya Lagi Ustadz Ya Tv Pertanyaannya Bentar Ustadz Jangan Susah Susah Ya Tv Pilih Sendiri Katanya Apa ya Bentar Ustadz Aindaka Aindaka Al Kalau Iya Kalau Tv Tv Perempuan Jadi Indaki Bagusnya Aindaki Ya Aindaki Aindaki Al Usfuru Aindaki Usfurun Ya Enggak Pakai Alif Lamit Ustadz Ya Ya Nah Am Indi Asfurun Usfurun Apa artinya Tv Burung Kutilang Ya Burung Kutilang Baik Sekarang Tv Yanti Buat pertanyaan Dijawab Sama Nomor Siapa Nomor 10 Gak Ada Dijawab Sama T Siva Aindaki Sari 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 Run Ya Naam Indi Sari Run Iya Baraka Wafi Indi Sari Run Gitu ya T Jadi Kalau Mau Nanya Gitu ya Bahasa Indonesia Sari Run Indi Indi Sari Run Coba T Siva Tanya Ke Teh Lili Ke Siapa Ustaz Teh Lili Indaki Ming Dilun Indi Ming Dilun Ya Teh Lili Tanya Ke Mbak Irmo Indaki Daro Jatun Indaki Oh Indaki Lupa Indaki Daro Jatun Naam Indi Daro Jatun Mbak Irmo Tanya Ke Teh Christine Indaki Daja Jatun Mana Teh Christine Oh iya Lupa Di Miota La 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 Jangan La dulu Teh Masih Naam La yang Dibawa La Yang Di Lajah Jatun Ya Ayam Di Jepang Jangan Diniatin Bohong Ya Teh Niatin Belajar Insya Allah Ya Baik Teh Christine Tanya Ke Teh Cici A Indaki Daftarun Naam Indi Daftarun Ya Teh Cici Tanya Ke Teh Dewi Naam A Indaki Kursiun Naam Indi Kursiun Ya Teh Dewi Nanya Ke Teh Didi A Indaki Hakibatun Halo Mana Teh Didi Naam Indi Hakibatun Iya Teh Didi Tanya Ke Teh Fifi A Indaki Kitabun Naam Indi Kitabun Ya Indi Kitabun Nah Di bawahnya Pertanyaannya sama Tetapi Jawabannya beda La Ma Indi Kolamun A Indaki Kolamun La Ma Indi Kolamun Jadi dua kali ya Tidak Ma Artinya juga tidak Tidak punya Tidak Saya tidak punya Pulpen A Indaki Kolamun La Ma Indi Kolamun Nah Coba Teh Siapa Mulai lagi Teh Vivi Nanya Ke Teh Ani Indaki Sarirun Ya Sarirun Kayaknya Sudah Tadi Selain itu Teh Indaki Mindilun Mindilun Juga sudah Kunci Kunci Teh Apa kunci Miftahun Ya Indaki Miftahun La Ma Indi Miftahun Ya Teh Ani Tanya Ke Teh Antti Indi Indaki Indaki Al 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 Kideru A Ciga Ya Gak usah pakai Al Alif Lam Ya Indaki Kideru Kiderun Ya Kiderun Lama Kida Indi Kiderun Ya Lama Indi Kiderun Lama Indi Kiderun Nah Teh Yanti Tanya Teh Sifat A Indaki Labanun Harun Ya Apa Teh Artinya Apakah Ini Susu Panas Kepunyaanmu Bukan Bukan Apakah Kamu Punya Apakah Kamu Punya Apakah Kamu Punya Susu Panas Apakah Kamu Punya Susu Panas Gitu Gitu Ya Tashifat La Ma Indi Labanun Harun Ya Labanun Harun Baik Tashifat Isali Teh Lili Tanyakan Ke Teh Lili A Indaki Dikun La Ma Indi Dikun Dikun Nah Telili Isali Ba Irmo A Indaki Gula Gula Sukarun 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 La Ma Indi Sukarun Nah Ba Irmo Isali Teh Christine A Indaki Kalbun La Kalbun Nah La Ma Indi Kalbun Nah Teh Christine Teh Christine Isali Teh Cici A Indaki Sayarotun Kayaknya udah Sayarotun Oh udah ya Gelas Kalau gelas Sahabat Gelas apa ya Lupa Gelas Atau Sendok 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 Itu Oh ya Apa Kira-kira Mil Akotun Apa Mil Akotun Mil Akotun Ya Dika Mil Akotun A Indaki A Indaki Mil Akotun La Ma Indi Mil Akotun Terus Teh Cici Isali Teh Dewi A Indaki Mik Watun Ma Mik Watun Setrika ya Ya La Ma Indi Mik Watun Mik Watun Iya Teh Dewi Isali Teh Didi Ustaz Kalau Indi Boleh kayak Itu gak Ustaz Hewan Misal Hewan Hewan Boleh Indi Ini dipakai Untuk Menyatakan Kepunyaan Benda Yang Tidak Berakal Oh Masih Disambil Ya Ya Indi Indaki Himarun Nah Ma Indi Himarun Himarun Eh Maknya panjang Ya Himarun Ya Benar Himarun Jadi setelah Mim Ada Rok Eh setelah Mim Ada Alif Himarun Keledai Baik Teh Didi Isali Teh Fifi Baik Ini pertanyaan Sederhana Tapi yang kita Pakai setiap hari Ini Teh Kalau gak Dilatih Gak bakal Bisa Ustaz 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 Boleh bertanya Ya Boleh Ustaz Ustaz Tidak Berakal Berarti Benda-benda Terus Kalau manusia Kita gak boleh Pakai Indi Gak Boleh Nah Itu ada Penjelasannya Sebentar lagi Oke Baik Sekarang Ta'amal Mayali Perhatikan berikut ini Baitun Ini Baitun Baik Atau kita baca semuanya Baiti Baiti Baituka Baituka Baituhu Baitu Baituha Baituha Ya Rumah Ini kalau Ini artinya Rumah saya Ya itu Saya gitu ya Terus Kak Di sini kamu Rumah kamu Ya Who Dia Rumah dia Rumahnya Rumah Dalam kurung Laki-lakinya Itu laki-laki ya Apa kalau bahasa Inggris His ya His atau Her His ya His atau Her Ya Kalau H Di sini Nya juga Ngerhas Ngerhas Tapi Buat Perempuan Nah Rumah Rumahku Rumah Kamu Ini Kamu Laki-laki ya Kalau kamu Perempuan Ki ya Baituki Rumah dia Baituhu Baituha Ini kalau Teteh masih ingat juga Pembahasannya Pembahasan Muduf Muduf Ilaih Sama seperti Baitu 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 Muhammadin Rumahnya Muhammad Ini rumahnya Saya Rumahnya Kamu Rumahnya Dia Rumahnya Dia Cuman Yang bedanya Kalau Yang kalimat Ini Muduf Ilaihnya Itu Dalam Bentuk Isim Lohir Kalau Ini Isim Lomir Kata ganti Kalau Isim 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 Lohir Lohir Isim Isim Lohir Itu Selain Isim Lomir Lomir Itu Selain Isim Pengganti Selain Pengganti Dia Isim Lohir Jadi Hamidin Masuk Kesini Alien Gitu Jadi Kalau Ini Domir Pakai Dua Ya Bok Iya Bomir Bentar Saya Tulis Sebenarnya Ini Tambahan Aja Kalau Teteh Tidak Tulis Dulu Juga Boleh Ya Nggak Lupa Saya Kalau Ditambah Nanti Lupa Orangnya Bagus Ini Bomir Sepertinya Jadi Ini Apa Namanya Mugafileh Itu Dalam Bentuk Isim Lomir Baik Teteh Jadi Ini Bisa Diaplikasikan Buat Kata-kata Yang Lain Coba Kalau Buku Saya Gimana Bahasa Arabnya Kita Kita Bi Kita Bi Ya Rumah Dia Laki-laki Bayi Tuhu Bayi Tuhu Apa Lagi Teteh Coba Masing-masing Bilang Kepunyaan Saya Mulai Dari Siapa Tee Ani Dulu Tee Ani Ya Ustadz Apa Teteh Yang Ini Ini Kan Baiti Selain Baiti Selain Baiti Pas Oh Oh Iya Apa Gurvati Gurvati Iya Gurvati Terus Seperti ini Gurvati 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 Iya Seperti itu Baik Terus Teyanti Matobahi Matobahi Ya Apa artinya Dapur saya Dapur saya Matobahika Matobahuka Teteh Boleh Matobahuka Boleh juga Teteh Sebenarnya Seperti apa Teteh Jangan di Coca-Cola Kan gitu Saya gak ngerti Kalau Ngomong biasa Gak pake Juga boleh Tapi kalau Bahasa Yang pastinya Paket Oh Iya Matobahika Matobahuka Matobahuka Sama seperti Baiti Baituka Oh Jadi ganti ya Itunya Ganti Doma ya Seperti disini Baiti Baituka Matobahuhu Matobahuka Matobahuhu Kaya disininya Matobahuhu 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 Iya Baik Berikutnya Nomor 10 Teteh Siva Jangan Jangan Kalo 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 Kasi Rentat Dukani Apa Artinya Toko Toko saya Toko saya Dukani Toko saya Dukanuka Toko Toko kamu Dukanuhu Toko dia Laki-laki Dukanuhu Toko milik dia Perempuan Iya Baru Berikut Kembali lagi Ke Teteh Lili Teteh Namun Kalo Kolami Kolamuka Kolamuhu 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 Kolami Kolamuhu 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 Disini juga bisa Baituki Nanti ya Atau Kolamuhu Tadi yang Sudah kita bahas Namtafadoli Mbak Irmu Namun Pakai emas Gak apa-apa Sudah Sudah habu Sudah habi Boleh ya Boleh Zahabi Masaya Zahabuka Masmu Laki-laki Zahabuki Masmu Perempuan Zahabuhu Masmu Eh Mas dia Laki-laki Zahabuha Mas dia Perempuan Perempuan Iya Baru Kristine Namun Ustad Mindilun Mindili Mindiluka Mindiluhu Mindiluha Baru Oke Teh Cici Komisun Komisis Komisuki Komisuhu Komisuhat Komis kemeja ya Teh Baru Baru Rokamu Komisah Nomor 5 Teh Dewi Jawabun Jawabi Jawabuka Jawabuhu Jawabuha Jawab Jawab ya Teh Jawaban Jawab-jawabannya Nomor 6 Teh Didi Ini Ini sambil kita Meroja'ah Kosakata ya Teh Dari tadi Kita meroja'ah Kosakata Iya Usahakan jangan Yang sudah dipakai Sama yang Teteh yang lain Ya Teh Insya'allah Namah Ustaz Janatun Janati Janatuka Janatuki Janatuhu Janatuhat Ya Apa arti janat ya Surga Iya Kayak orang bilang apa Baiti Janati Gitu ya Teh Iya Ustaz Namah Baiti Janati Ya nomor 7 Teh Fifi Kubi Kubi Kubika Kubuka 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 Kubuhu Kubuha Apa artinya Teh Gelas saya Gelas kamu Gelas dia laki-laki Gelas dia perempuan Gelas saya Ya Barakallah Baik Ini berarti Gak usah di ini ya Eh Sudah Sudah kita latihan tadi ya Kita baca bareng aja Teh Bisa gak Boleh Namun Namun Semuanya Teh Satu dua tiga Tidak Hadha Atau Kitabi Hadha Hadha Kutabuha Kitabuha Hadha Kitabuha Kitabuha Hadha Sariri Hadha Sariri Hadha Sariru Hadha Sariru Ya tak, teh kayaknya enggak jangan semua deh, udah kita baca tadi Coba sayaroh, gimana teh sayaroh Sayaroh tuka Sayaroh tuku Sayaroh tuku Sayaroh tuku Yadon teh Yadih 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 Yaduhka 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 Ya disini bukan Hazah ya teh Hazihi, apa kaedahnya teh? Ya itu ya karena pasangan di sana Ya, anggota tubuh yang berpasangan ya Jadi dia mu'annas Yadihi Yadih Baik Baik Yadahu 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 Kalau di bawah ini, kita menyatakan punya atau tidak punya untuk yang berakal. Akil. Akil ya, teh. Kalau di atas, gairu akil. Gairu akil. Ya, gairu akil. Ini ain. Gimana kalimatnya kalau kita bilang perempuan itu, dia punya mobil? Iya. Iya. Indi. Indaha. 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 Saya rotun. Saya rotun. Benar. Saya rotun. Terus, Muhammad. Dia punya rumah. Muhammadun. Muhammadun. Indahu. Indahu. Baitun. Ya. Baik, itu kan rumah, mobil kan tidak berakal. Berarti kita pakai yang indi ya. Indi, indaka, indahu, indaha. Nah, kalau di bawah yang berakal. Kita menyatakan punya atau tidak punya sesuatu yang berakal. Contohnya kalimat di sini. Li uktun wahidatun. Saya punya satu saudari. Iya, teh. Bisa dipahami, teh. Saya punya. Jadi, laha itu sebelahnya tulis, Ustadz, tulis apa, Ustadz? Mohon maaf. Ma, faal. Eh? Kenapa? Akil. Apa yang, teh? Maakil. Maksudnya yang baris ini. Baris ini semuanya akil. Maakil, ya? Dipakai atau yang berakal. Iya. Akil, teh. Eh, akil. 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 Ya, masih ditulis, teh. Kalau tidak ditulis, lupa. Iya, benar-benar. Akil. Gini, teh, tulisannya. Ya, akil. Ya. Baik. Ya. Kalau kita bilang, saya punya, saya punya, saya punya putra. Kita bilang apa? Anali. Ibenun. 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 Li, Ibenun. Gitu, teh. Ibenun. Ya, saya punya. Kalau tidak pakai ana juga boleh. Kalau pakai ana juga boleh. Li, Ibenun. Aja. Li, Ibenun. Ya. Li, Ibenun. Li, Bintun. Li, Ibenun. Li, Zaujun. Li, Zaujatun. Nah, seperti itu, teh. Nah, kalau bilang saya punya kucing. Kucing. Indi. Indi. Oh, Indi. Indi. Kucing. Indi, Kutun. Apa, penyawa? Ya. Indi, Kutun. Ya, teh. Indi, Kutun. Oh, binatang juga itu ya, tidak penyawa ya, dimasukkan. Ya. Itu terakhir. Indi, Kutun. Kecuali manusia. Gak boleh. Gak boleh bilang Indi, Ibenun. Gak boleh, teh. Ya. Ya, artinya dipahami sama orang-orang Arab. Ya, orang Arab tahu artinya Indi, Ibenun. Tapi dia tahu orang ini belum selesai belajar, berarti. Gak tahu bedanya. Li sama Indi. Itu ya, teh. Tapi kalau Li, bisa dipakai untuk dua-dua sebenarnya. Li, laka, lahu, laha, bisa dipakai dua-dua. Bisa untuk berakal, bisa untuk tidak berakal. Saya boleh bilang gini. Li, saya, rotun. Boleh. Li, saya, rotun. Li, kita, pun boleh. Tapi kalau Indi, gak boleh. Untuk yang berakal. Ya, khusus untuk yang tidak berakal. Dipahami, teh, teh. Kalau malekat pakai apa, teh, teh, teh? Kalau malekat. Malaekat juga pakai Indi. Bukan Li. Ya. Lahu, berakal. Oh, berakal, ya. Allah lahu malaika. Allah memiliki malaikat. Jadi, keadaannya kita tulis aja, teh. Kaidah. Ya, teh. Jadi, biar gak lupa. Kaidah. Penggunaan, apa, teh? Indah. Indah setahu. Tulis latin aja. Indah. dan la, li, ya. Katali bisa digunakan untuk menyatakan kepunyaan benda berakal atau yang tidak berakal. Ini, teh. Sedangkan naidalam minoma ne'na. Sedangkan indah digunakan untuk menyatakan kepunyaan benda tidak berakal. Ya, hanya digunakan. Sedangkan indah sudah. Cuman ada dua kan ya, teh, ya? Iya, dua, teh. Ya, sudah. Sudah, teh? Belum, mas, teh. Enam. selamat. sedang terima kasih Sudah, Teh? Sudah, ya? Ya Baik Ini berapa ini? Ini gak usah dibaca, Teh Uhti lahak tiflon shogiron Saudariku, dia memiliki Bayi yang kecil Zamili lahu uhtun wa uhtun Temanku, dia memiliki Saudara laki-laki dan saudara perempuannya Disini penjelasannya Nakul, kita mengatakan Indi kitabun Saya memiliki Buku Saya memiliki saudara laki-laki Gak boleh kita bilang Indi akun, gak boleh ya Karena Indi ini Penggunaannya untuk tidak berakal Ya Seperti itu, Teh Walaupun sama juga maknanya Indi sama Li itu sama dalam bahasa Arab Sama-sama artinya saya memiliki Ya Tapi penggunaannya yang beda Baik Tujuh, nomor tujuh Ma'a Apa arti ma'a, Teh? Bersama 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 Dia dimanapun letaknya Sebagai apa dia Muldof Muldof Ya mungkin ditulis juga Teh Dimanapun letaknya sebagai Muldof Berarti kalau dibilang sebagai Muldof Kita udah langsung otomatis tahu Setelahnya itu apa Muldof 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 Ulangin Tad tadi Tad, saya gak kejap kedengeran Muldof Artinya bersama, Teh Ya bersama Ya sebagai Muldof terus, Teh Muldof ya Bersama Kembali lagi ke Teh Milih Tafak boleh telep Now Ini lagi Rokmawahid Nah Rokmawahid Itu Khoroja Hamidun Ma'a Kholidin Nah Tad, Jimmy Khoroja Telah keluar Hamid Bersama Kholid Ya Telah keluar Hamid Bersama Kholid Nomor dua Rokmawahid Mbak Irmo Tafakoli Ramuh Zahabat Mabibu Mu'ilmuhandisi Nah Telah Ini membacanya dari depan ke belakang Eh dari belakang ke depan Iya Kalau ini kan jumlah Fihlinya Berarti Iya Berarti Dokter itu Iya Dokter itu Telah pergi Bersama Insinyur Iya Berarti Rokmawahid Rokmawahid Kristine Nah Mustad Jalasal Mudarisu Ma'al Mudiri Guru itu Telah duduk Bersama Pak Kepala Sekolah Nah Guru itu Telah duduk Bersama Kepala Sekolah Nah T Cici Nomor empat Nomor empat Ya 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 Ma'aka ya'aliyu Ma'i Zamiri Ma'i Zamiri Ya Nah, bentar di sini ya Ma'aka Ma'aka Bersama siapa ya Siapa yang bersamamu Siapa yang bersamamu Ya Yang bersamamu Zamiri Zamiri Ya Bersama aku Temanku ya Ma'aka ya'ali Ya Ini juga sering ya Kita gunakan Dalam percakapan sehari-hari Ini yang kita Belajarin ya teh Kalau teh-teh Udah terapkan Udah banyak sekali bisa Bahasa Arab Ini buat Epo ya Sama siapa kamu Benar Ya kalau kita Nelpon orang juga kan Kamu lagi sama siapa Man ma'aka Al-an Man ma'aka Al-an Siapa bersamamu sekarang Nah Kamu di mana Dengar Siapa gitu Ustaz ya'ali Ya Namo Ustaz Aminatu Aminatu Ma'ihab Ma'ahat ya'ali Ma'ahat ya'ali Ma'ahat zaujuhat Ya Aminah Ma'ahat bersamanya Yang bersama Aminah Yang bersama Aminah Aminah bersamanya Yang bersama Aminah Itu suaminya Gitu ya Ya benar Kalau diartikan Perurutan ini Berarti Aminah Bersamanya Suaminya Iya Jadi Jadi rancis Yang bersama Aminah Suaminya Suaminya Ya Itu kalau terjemahan enaknya Tiddi Nomor Eh TV Nomor 6 Horoja Abi Minal Baiti Man Horoja Ma'ahu Horoja Ma'ahu Umi Nah Ini Amin 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 Ya Diterjemahkan dulu Siapa yang keluar bersama Abi Eh Dari sini dulu Siapa Telah keluar bersama Abi Dari rumah Enggak Horoja Apa arti Horoja Horoja Keluar Iya Abi Khoroja Abi Minal Ba'iti Ayahku Dari rumah Iya Dari rumah Terus Ayah saya Ayah saya Telah keluar dari rumah Iya Siapa 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 bersamanya Yang keluar bersamanya Yang keluar bersamanya Yang keluar bersamanya Ibu Ibu saya Bukan 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 Kalau ibu Umi Amin Amin Barakallah Baik Baik Setiap Isim 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 dalam Bahasa Arab Itu Dia Hukum Asalnya Harus ada Tiga huruf Minimal Harus ada Tiga huruf Ya Baitun Ini berapa huruf Tiga Kata benda Itu Sedangkan Di bawah Ini kan Dua Dua Kita bilang tadi Setiap kata Dalam bahasa Arab Itu Atau kata benda Itu kan Minimalnya Ada tiga huruf Berarti Disini Ada yang hilang Disini Abun Asalnya Abun Wow Yang hilang Abun Sama disini Akuun Sulit Orang Arab Bilang Abun Abun Sulit Akuun Juga sulit Jadi orang Arab Dihapus Tinggal Abun Sama Ahun Nah Ketika Sudah Disambung Wow Ini kembali Lagi Disini Kenapa Kembali Karena Tidak Berat Lagi Ketika Dibaca Abuka Cuma Tinggal Dipanjangkan Saja Ahuka Jadi Dia Kapan Kembali Kembali Dia Ketika Jadi Mutlof Huruf Ketiganya Ini Akan Muncul Lagi Ketika Jadi Mutlof Jadi Abu Ka Abu Hu Abu Ha Abi Kalau Abi Nggak Bisa Abui Ini Lebih Susah Lagi Jadi Wownya Di Hapus Lagi Disini Jadi Abi Bisa Bisa Dipahami Jadi Urutannya Pertama Setiap Kata Benda Dalam Bahasa Arab Hukum Asalnya Itu Sebenarnya Ada Tiga Huruf Ya Disini Abuun Akuun Kenapa Dihapus Wun Ini Waw Ini Dihabun Sama Akun Karena Sulit Di Dalam Pengucapan Nah Dia Bakal Muncul Lagi Waw Ini Ketika Kata Ini Dijadikan Mubof Nah Gitu Ya Teng Masuk Isim Sulasi Gitu Iya Iya Asalnya Dia Sulasi Semuanya Asalnya Sulasi Tiga Huruf Semuanya Terus Kedengar Ya Abu Iya Sulit Sulit Dibaca Gitu Ini Nanti Sulasi Tiga Huruf Jadi Kalau Dinahu Nanti Tete Bakal Dapet Ini Istilahnya Al-Asma Ul-Khomsah Ada Tiga Nama Ada Lima Kata Benda Yang Dia Seperti Ini Cuma Disini Baru Disebutkan Dua Tiga Lagi Nanti Aja Baru Mau Nanya Ustaz Selain Abu Dan Ahun Ada Ada Sisanya Tiga Lagi Sesama Seperti Ini Gitu Ya Teteh Al-Asma Ul-Khomsah Misalnya Kita Bilang Abun Abun Kan Ayah Ahun Saudara Laki Abun Kita Mau Bilang Abu Hurairah Berarti Gimana Abu A Udah Pakai Wow Hurairah Hurairah Teteh Kenapa Pakai Wow Karena Dia Sudah Jadi Mugof Ayahnya Kucing Abu Bakar Tulisan Kita Nanti Jangan Salah Oh Abu Bakar Kan Abun Gini Abu Bakar Abu 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 Bakar Bakari Abu Bakar Terus Abu Apa lagi Kalau Umu Pertanyaannya Umu Kalau Umu Umu Ini Berapa Huruf Dua Enggak Umu Tiga Jadi Tiga Karena Tasdid Ini Tasdid Ini Double Tulisannya Gini Umu 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 Ya Enggak Bener Dari Dua Dua Huruf Tasdid Itu Dua Huruf Yang Digabungkan Jadi Orang Arab Simple Gitu Kalau Bisa Dimudahkan Kenapa Yesus Amun 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 Juga Dua Am Amun Amun Oh iya Pakai Pasit Juga Kondol Iya Jadi Dia Tiga Huruf Enggak Perlu Lagi Pakai Wow Karena Enggak Ada Yang Hilang Di Umun Umu Umu Apa Misalnya Umu Abdillah Enggak Ada Wow Disini Umu Abdillah Bisa Bisa Dipahami Teh Insyaallah Insyaallah Ya Masih baru Masih baru Bisa Pahami Sepekan Lagi Lupa Lagi Dengar Rekaman Lagi Baik Ngantuk Ngantuk Ya Tad Ya Dengar Rekaman Jangan Dari A Sampai Z Triknya Dengar Rekaman Yang Diperlukan Yang Diperlukan Teteh Yang Dibutuhkan Benar Teteh Ngulangnya Ngulang Utamanya Itu Di Buku Teteh Lihat Cepat Di Buku Ngulang Cepat Oh Ini Saya Lupa Pembahasan Oke Langsung Cari Di Rekaman Cari Di Rekaman Cari Di Skip Sampai Ketemu Gitu Caranya Jadi Belajar Itu Belajar Cerdas Bukan Belajar Keras Belajar Cerdas Iya Tapi Bagusnya Lagi Cerdas Dan Keras Itu Luar Biasa Masya Allah Hilang Timbul Hilang Timbul Teteh Sama Sama Juga Kayak Kita Beramal Beramal Cerdas Dalam Semua Kegiatan Kita Bisa Benilai Pahala Itu Beramal Cerdas Dia Tahu Momen-momen Tertentu Disitu Dia Banyak Beramal Contohnya Misalnya Malam Laylatul Qadar Dia Tahu Keutamaannya Seribu Bulan Disitu Dia Fulfurkan Ibadahnya Gitu Kan Dia Tahu Misalnya Zikir Pagi Petang Dia Dulukan Dulu Dengan Zikir Pagi Petang Baru Nanti Yang Lain Nah Itu Beramal Cerdas Walaupun Umur Kita Singkat Misalnya Ajal Kita Dekat Tapi Pahala Yang kita Kumpulkan Jauh Lebih Banyak Insyaallah Dari Dari Orang Yang Berumur Panjang Tapi Beramal Terus Itu Tidur Aja Bisa Berpahala Masuk Kamar Mandi Aja Bisa Berpahala Kalau Kita Tahu Ilmunya Baik Teteh Disini Kita Langsung Masih Ada Waktunya Abi Wa Umi Ini Dibaca Siapa Yang Baca Sekarang Tadi Sampai Mana Nomor 6 Nomor 7 Nomor 8 Sekarang Tee Ani Ya Ya Ustadz Yang Mana Ustadz Nomor 1 Diterjemahkan Ikroi Water Jimmy Ikroi Ya Masih Baca Dan Terjemahkan Teteh Baca Nomor 1 Abi Wa Ami Wa Umi Wa Umi Fil Bayti Abi Wa Umi Fil Bayti Ayah Ayah Saya Ayah 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 Wa Amu Wa Amu Wa Amu Amu Ayah Ku dan Ibuku Ayah Ku dan Ibuku Di Rumah Ayahku dan ibuku di rumah Kairan insya Allah Nomor 10 Nomor 9 Aina Abukaya Hamidun Gak boleh lagi Tanwit ya Hamidu Jahaba Ilas Ilas Di mana Ayah Kamu ya Hamid Jahaba Jahaba Ilas Suki Suki artinya lupa Suki artinya lupa Pasar Pasar Dia berada Zahabatnya telah pergi Telah pergi Setelah pergi Ke pasar Di mana Ayahmu Ayah Hamid Beliau Sudah pergi ke pasar Beliau sudah pergi ke pasar Nomor 11 TSL Oh ya Oke Oke Nomor Nomor 3 Nomor 3 Nomor 3 Hua mudah Mudah Artinya Apakah 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 Saudara laki-laki Saudara laki-laki itu seorang siswa? Apakah saudara laki-laki-mu? Apakah saudara laki-laki-mu seorang siswa? Dokter. Iya, tapi jadi bahasa kita. Apakah saudara laki-laki-mu seorang siswa? Enggak seorang dokter. Eh, seorang dokter. Apakah saudara laki-laki-mu seorang dokter? Lah, huwa mudarisun. Bukan, dia seorang guru. Guru, ya. Guru ya? Bukan kepala sekolah ya? Guru mudaris. Kalau kepala sekolah, mudir. Mudir, oh ya. Terbalik-terbalik saya tak. Iya, sering-sering diulang. Hai. Baik, nomor satu lagi. Na'udu ilaiki. Ta'alili, tafadali, rakam 4. Rakam 4. Zainabu fil-riyadi. Fil-riyadi. Ya, fil-riyadi. Akuha fit-toifi. Wa'abuha fil-riyadi. Al-Munawaroti. Na'udu ilaiki. Zainab di Riyad. Terus, akuha saudara laki-lakinya di To'if. Dan, bapaknya Wa'abuha di Madinah Al-Munawaroh. Nah, berikutnya. To'if, yutinya apa tetap? To'if, kota To'if. Nah, kota To'if. Kalau tetap ingat sejarah yang Rasulullah berda'wah ke situ setelah meninggal pamannya Abu Talib dan Khadijah, Rasulullah sedih. Berda'wah ke To'if. Ternyata di To'if dilempari batu sama penduduknya. Nah, disuruh anak-anak dilempari batu sampai kaki Rasulullah berdarah. Inilah sejarah tentang kota To'if. Ya, berikutnya. Mbak Irmu, Tafatoli, Rokam Kamsah. Nah, Ustaz. Hadhaq talibu, hadhaq talibu, abuhu, waziru, wazirun, wa'ahuhu, tajirun, kabirun. Kabirun. Bahwa siswa ini ayahnya seorang menteri dan saudara laki-lakinya pedagang yang besar. Pedagang yang besar. Ya, warah kelari, pedagang yang besar. Baik, kita nomor 6 masih ada ternyata, T. Christine. Namu, Ustaz. Zahaba'ahi ilal madarosati wa zahaba'ahi ilal jami'ati. Telah keluar saudaraku ke sekolah. Dan telah keluar ayahku ke universitas. Ya, Barakul. Baik, T. ini nomor 9. Ini ada dua baris ya. Baris di atas dan baris di bawah. Semuanya ini nama laki-laki, Tete. Ya, Muhammadun. Ya. Telah keluar apa telah pergi ya, Ustaz Dahaba? Zahaba telah pergi, T. Telah pergi ya. Ya. Terima kasih. Baik. Di baris atas, baris bawah ini nama, semuanya nama laki-laki ya, Tete. Cuman di atas ada Tanwin. Nah, itu bedanya. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Abbasun, Mahmudun. Semuanya ada Tanwin. Nah, di bawah, dia enggak ada Tanwin. Ya. Kenapa, Tete? Walaupun dia nama laki-laki, tapi secara lafot dia perempuan. Karena ada tak, Marbu. Marbuto. Kaedahnya apa? Kaedahnya nama perempuan tidak boleh Tanwin. Ya, kita tulis saja. Nama perempuan tidak boleh, tidak boleh bertanwin. Tete-tete, kaedahnya. Kalau dibilang, ini kan bukan nama perempuan. Hamzah, ya kan, Tolhah, Usama, Muawiyah, Ikrimah. Kita bilang secara mana bukan nama perempuan. Tapi secara lafot dia perempuan. Karena ada tak, Marbuto. Nama perempuan tidak boleh bertanwin. Atau nama perempuan, walaupun secara lafot. Ini itu, Tete. Kalau mau lengkapnya. Bisa ditambah saja kalau Tete tulis nanti. Nama perempuan. Walaupun secara lafot tidak bertanwin. Enam. Kalau Aishatu, ini nama perempuan secara lafot dan makna. Maknanya perempuan, lafotnya juga perempuan. Kalau Hamzatu, dia nama perempuan secara lafot. Baik, Tete semuanya. Langsung kita baca lagi. Tadi terakhir. Siapa, Tete? Siapa terakhir tadi? Saya lupa. Tete. Abisin UTIMU siapa itu tadi satu lagi? Tete Christine tadi. Tete Christine ya. Berarti sekarang Tete Cici ya. Tete Cici, baca Tete. Yang mana? Dua ini tuh, masing-masing baca dua nama ya. Kholidun. Kholidun. Satu lagi tuh. Hamzatu. Ini salah Tete rokatnya ya. Dibenarin di atas. Bukan Hamazah, tapi Hamzah. Hamzatu. Ya, Hamzatu. Ya, paman Nabi ya. Astagfirullah. Sehingga Allah. Baik, nomor lima Tete Dewi. Baca dua Tete. Ammarun Anasun. Oke. Oke, nomor enam Tete Didi. Namu Ustaz. Mu'aliyatu. Hamidun. Ya, terus Tete Fifi. Usmah. Usamatu. Usamah. Bin Laden. Usamah. Ikrimatu. Ikrimatu. Ikrimah itu nama lagi-lagi ya Tete. Nama lagi. Ikrimah. Ya. Bagus ya Tete nama-namanya. Dipakai Tete untuk anak atau cucu. Ikrimatu. Ya, terus nomor lapan Tete Ani. Abasun Muhammadun. Apa artinya Tete? Abasun. Ya, Abas, Abas, Muhammad. Ya, Fad. Saya nanya arti. Tete Ani. Terakhir. Yang mana Tete? Ini Tete. Satu kata. Toli. Tolhatu. 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 Ini semua nama sahabat ya. Nama sahabat. Nabi SAW. Baik. Kita catat. Al-Kalimatul Jadidah. Az-Zamilu artinya apa? Teman. 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 Ya, teman. Az-Zawj. Suami atau istri. Suami atau istri. Suami atau istri. Bisa dipakai dua-dua juga. Walaupun sekarang sudah dibedakan ya. Kalau istri itu Zawjatu. Zawjatun. Ada tak marbutohnya. Zawjatun. Terus Wahidun. Satu. Satu. Terus apa lagi Tete? Fatan. Pemuda. Pemuda. Ma. Bersama. Bersama. Altif Lu. Bayi. Bayi kan? Bayi. Bayi. Ya, bayi. Bayi laki-laki. Karena kalau perempuan. Tiflatun ya. Bayi laki-laki. Al-Kuwait. Al-Lughoh. Apa tanya Al-Lughoh? Sudah berlangsung banyak. Bahasa. Al-Hamdulillah. Al-Hamdulillah. Ini Teteh. Pembahasan hari ini ya. Bayi perempuan tadi apa Teteh? Ustaz bilangnya. Kenapa? Bayi perempuan. Tiflat ya. Tinggal ditambah. Tak marbutoh. Tiflat. Tiflat. Tiflatun. Tiflatun. Hai. Bayi perempuan. Barakalawakal. Ada pertanyaan Teteh sebelum kita tutup. Alhamdulillah siap ya. Minggu depan kita ulangan. 20 soal. Ya Allah. Semoga Allah. Kemarin lagi Ustaz. Ketiannya. Ya seperti kemarin. Tapi sekarang udah ada durasinya Teteh. Langsung. Oh iya bisa ya otomatis ya. Otomatis ya. Satu jam. Kita lihat dulu. Kalau gak usah. Kalau mudah. Susah Ustaz. Gak satu jam. Kosa baru. Kosa yang gak sering dipergunakan. Itu yang agak-agak itu. Kalau kosa kata yang sering dipergunakan. Kita masih alhamdulillah ingat. Kalau yang kosa kata yang tidak biasa digunakan di sini nih. Terus Ustaz keluarin. Udah ada. Oh iya. Nanti bervariasi. Ada yang sering kita gunakan. Ada yang gak. Ya Allah Ustaz. Heron soal. Baik Ustaz. Baik Ustaz. Ada ya. Ada ya. Ya. Kalau kepotang anak rewel gimana Ustaz itu? Kalau soalnya mati. Kenapa? Kalau kepotang anak rewel itu kan gak bisa raise hand. Gimana di ujian? Di ujian? Iya. Iya. Berarti ya gak terkirim nilainya. Gak ada nilainya nanti. Jadi dikondisikan dulu. Dikondisikan ya. Jadi udah dikini. Karena kita sebenarnya kita sekarang ini ngikutin mesin. Bukan mesin. Ngikutin kita. Kita udah dikendalikan sama mesin. Anaknya dikendalikan sama mesin. Iya. Langsung kepotnya dari pagi ini mbak. Iya. Kalau enggak digendong sayang. Digendong. Jadi pas lagi ujian digendong terus tuh. Kita berdiri tuh. Lumayan tuh. Tapi beda sih Ustadz. Tawanya kalau ujian bener. Anak tuh ya Allah. Kita keringet dingin Ustadz. Iya. Panik ya. Untung saya kembal udah pada sekolah. Yang kalau belum sekolah kan yang nangis. Yang ini. Kitanya mau konsen. Gak bisa konsen. Jadinya ambur-adur. Iya. Gak apa-apa. Kita coba aja dong. Nanti kalau memang gak bisa. Gak bisa sama sekali. Misalnya ada kendala kayak kemarin. Saya kirim ulang. Buat yang gak bisa aja. Saya japri. Oke ya. Iya Ustadz. Baik. Tapi diusahakan semuanya Taya. Setakutnya gak bisa saya kirim ulang ya. Barakalavik. Kayak yang kemarin. Yang kemarin kan juga ada kendala yang di. Gak bisa masuk ke Google From. Kan ada. Siapa waktu itu. Tapi itu di awal-awal Taya. Insya Allah. Kalau di. Karena kita udah pernah. Insya Allah udah bisa. Kan jaringan juga bisa kan ya Tad ya. Bisa gak bisa gitu. Kendala pasti ada. Ya. Baik teh. Kita tutup. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada PR ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada PR ya Ustadz. Gak ada PR ya Ustadz. Gak ada PR. Ulangan aja. PRnya cuman ngapalin. Sampai beberapa Ustadz-Wadir Ustadz. Sampai ini. Terakhir ini. Keluar Pak Irmo. Udah kemudian buat ujian. Pak Irmo. Sampai ini. Sampai mana ya. Sampai ini ya. Sampai ini. Masya Allah. Amit dulu ya. Amin, Nesang. Saya juga mau pamit. Saya juga mau pamit. Saya juga mau pamit. Biasanya ikutnya Sabtu pagi. Jadi Sabtu pagi kemarin berhubung ada izin. Gak masuk Sabtu pagi. Jadi ikut sekarang. Oh. Beda kelas. Si ada si ade. Apa saya salah masuk. Ikut. Biasanya ikut terus. Biasanya ikut terus. Cuman berhubung hari Senin itu kan biasanya. Sening. Sebentar. Tapi berhubung hari Seninnya kerja. Biasanya Sabtu kan. Nah Sabtunya kemarin gak ikut. Jadi ikut ke hari ini. Hari ini ikut Kristen bisa. Lagi ribur kerjanya. Iya. Makanya saya sampai buka-buka teh. Ini saya salah masuk. Enggak gitu kan. Kau ada dekristin gitu ya. Takutnya salah masuk. Bisa mas. Untuk Mbak Rizky. Untuk Mbak Rizky. Nanti ikut aja. Gak apa-apa. Semaksimalnya. Sebisanya. Gak usah. Gak usah ragu. Gak usah takut. Maksimalnya aja Mbak Rizky. Bisa gak apa-apa. Ada Mbak Irmu. Dekat rumahnya sama Mbak Irmu. Siapa? Mbak Irmu Hiroshima kan. Mbak Irmu Hiroshima. Tapi di Mieken deket. Mieken. Mieken. Oh iya. Apa namanya. Maksudnya kemarin lokasi kan ya Mbak Rizky ya. Oh iya. Kemarin tuh waktu ini. Emang mau ke imigrasi. Jadi sekalian. Sonatnya disitu teh. Dimana? Ke Nagoya. Oh gitu. Waktu ketemu sama Tadidik. Oh iya. Waktu kapan ketemu sama Tadidik? Kemarin. Di sholat idul Fitri. Tidak tahun yang lalu. Oh iya iya iya. Sebelum ada baby ya Mbak Rizky. Lagi hamil waktu itu. Saya tuh lupa. Kirain kan karena kalau gak salah. Mbak Irmu yang itu ya. Katanya Mbak Rizky mau ikut. Lupa. Kirain. Kirain deket rumah rumah sama Mbak Irmu. Di sini gak ada temennya teh. Iya iya iya. Kenapa? Yang minggu lalu bisa minta tolong direkam sendiri aja gak teh? Yang garis-garis besarnya aja maksudnya. Insya Allah. Nanti coba disampaikan ke Ustaz. Yang pelajaran 10 ya. 9. Minggu lalu. Minggu lalu? Minggu lalu. 10 yang awal yang percakapan ya. Oh segini. Ya segini yang depan. Senin yang percakapan. Tapi kalau yang Senin itu percakapan aja sih. Percakapan aja. Ini waktu itu. Kalau yang untuk kaidah-kaidahnya yang barusan Ustaz bahas. Baru yang tadi. Baru tadi kaidahnya baru itu aja. Betul-betul. Kaidahnya baru tadi. Yang untuk bab 10 itu. Jadi kalau misalnya yang waktu pekan kemarin itu. Baru percakapannya aja kan. Ya teh didi ya. Yang percakapannya kan karena yang panjang itu loh. Ini yang panjang dari Man Aina. Eh Man Anta yang siapa kamu ya itu. Panjang banget kan ini karena kemarin itu. Berhubung panjang. Jadi kayaknya. Kayaknya yang Teta tahu sih. Apa belajar sebelumnya enggak. Kayaknya ini terusannya ini Teta. Yang dijelaskan Ustaz tadi itu kan. Dia ada. Minggu lalu. Zami ini. Ya minggu lalu kan ada Zawu, Juha. Ada HH gitu yang domir-domir itu ya. Kayaknya penjelasannya yang tadi itu deh. Iya sama. Kalau Irmu mengamati. Kalau tadi ya Mbak Irmu ya. Dijelasin. Kayaknya sih. Saya kemarin tuh kayaknya Irmu inget-inget. Ustaz tuh enggak menjelaskan Kaidah apa. Karena ngebahas percakapan. Ya. Tapi ada bentuk baru yang belum kita pelajari ya. Apa ya. Contohnya itu. Logo Tuka ya. Belum ya kayaknya itu ya. Yang sebelum-sebelumnya Logo Tuka. Terus. Ya. Ya. Abuka. Terus kayak gitu sih ya. Ya. Ya intinya Kaidahnya-Kaidahnya tadi udah ya. Kalau ujian nggak sampai materi ini ya Teh. Lagi enggak ya. Nggak masukkan ya. Sampai mana sih Teh. Kata Ustaz sih sampai yang terakhir. Berarti sampai hari ini. Dari Ustaz ya. Apa tadi ya. Berapa jam Sita? Ujiannya kan. Ujiannya Ustaz belum ngasih tahu berapa lama. Tadi kemarin sih berapa. Satu jam tadi Ustaz Teteh. Belum tahu tadi Ustaznya. Ustaznya. Ustaznya 20 soal. Ustaznya tadi kalau nggak salah kan pas Mbak Yanti bilang satu jam. Terus kata ya. Maksudnya mungkin Ustaznya mau lihat si Kondulu kali. Si Kondulu kalau Ustaznya mau tergantung. Katanya tadi. Tergantung. Mau lihat dulu soalnya. Sekiranya kalau misalnya cukup nggak satu jam. Atau misalnya cukup dengan berapa menit. Ustaznya belum bikin soal. Nanti mau lihat dulu soalnya kali. Itu berarti langsung klik-klik di Google Formnya tuh ya Teteh? Langsung klik-klik-klik doang. Pilihan ganda semuanya. Pilihan ganda kayak sebelumnya. Pilihan ganda-gandanya bikin pusing itu ya. Kalau sejam kayaknya kelamaan deh. Kalau sejam kayaknya kelamaan deh. Kayaknya. Kelamaan banget loh satu jam. Soalnya pilihan ganda doang. Kalau nggak bisa tinggal. Tinggal tinggal. Kalau nggak bisa tinggal. Cap-cip-cip. Cap-cip-cip. Ya gitu. Kayaknya ya. Ustaznya mungkin. Insya Allah. Kayaknya Ustaz juga nggak sih. Soalnya yang muda-muda kok. Amin. Amin. Kan saya mungkin. Ini Teng. Hitung ke diri sendiri aja. Bukan ngitung orang. Kalau hitung orang kan. Misalnya pada pintar-pintar. Kalau saya kan masih. Insya Allah bisa. Ayo gambar rimasho. Tapi saya juga kayak kemarin aja. Saya juga banyak-banyak cerobohnya. Juga ada yang saya. Ah si Tete Ma tadi juga udah. Blas-blas-blas-blas-blas. Saya bilang ya Allah. Pinter-pinter. Lianti Ma tawadu mulu nih. Aku aja pengen bawa doanya. Lianti dulu ah. Iya masalah. Iya. Ayo kita belajar. Lianti nomor-nomor dua aja namanya. Ustaznya. Gas. Bismillah aja lah ya. Bismillah. Jangan lupa belajar Mbak Yanti. Jangan ngantuk-ngantuk. Emang ngantuk. Eh ini saya lupa. Recordingnya di stop.